Pemerintah Indonesia menyadari naiknya harga BBM secara langsung pasti akan mempengaruhi biaya hidup masyarakat miskin. Berdasarkan basis data terpadu, pemerintah meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial kepada masyarakat miskin tanpa dipungut biaya. Yang didistribusikan oleh PT. POS Indonesia ke alamat rumah masing-masing, rumah tangga sasaran. Sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran di seluruh Indonesia. Kartu Perlindungan Sosial juga telah dilengkapi dengan kode pengaman, nama kepala keluarga, nama pasangan, dan nama salah satu anggota keluarga serta alamat rumah tangga miskin. Kartu Perlindungan Sosial ini bisa digunakan untuk mendapatkan bantuan RASKIN, bantuan siswa miskin, bantuan langsung sementara masyarakat. Ingat, Kartu Perlindungan Sosial hanya untuk yang miskin. Pesan ini disampaikan oleh